Halo Bapak-Ibu semua, beberapa orang bertanya kepada saya, Pak Jul, di dalam kejadian 4 ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu, Henok, menurut nama anaknya. Nah siapa yang dinikahi oleh Kain ini Pak Jul? Dan siapa namanya? Dan apakah istri Kain adalah orang lain yang diciptakan oleh Tuhan karena yang masih hidup pada waktu itu masih berempat? Adam, Hawa, Kain, dan Abel. Nah Kain membunuh Abel, jadi tinggal tiga orang Pak Jul. Ada yang mengatakan bahwa yang dinikahi oleh Kain itu adalah adiknya sendiri. Nah pernikahan sedara atau ijes itu kan dilarang Pak. Nah bagaimana cara kita menjawab hal ini? Untuk itu mari kita lihat dulu Bapak-Ibu, kita telah lebih dalam tentang Alkitab kita. Nah saya akan jawab satu persatu. Kita mulai dari kejadian pasal yang kelima, ayat yang keempat. Judulnya di sana adalah keturunan Adam. Umur Adam setelah memperanakan Seth, 800 tahun. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa bukan hanya Kain, Habel, dan Seth saja, masih ada anak laki-laki dan perempuan. Tidak ada manusia lain yang diciptakan oleh Tuhan selain daripada keturunan Adam itu sendiri. Maka dari itu adik Kain lah yang dinikahi oleh Kain. Bukan perempuan lain yang sengaja disiptakan untuk Kain. Nah untuk lebih jelasnya lagi Bapak-Ibu kita dibantu oleh literatur ekstra biblika. Di dalam Yobel pasal yang keempat. Dan Kain mengambil saudara perempuannya, Awan menjadi istrinya. Dan dia melahirkan Henop untuknya pada akhir Yobel keempat. Dan pada tahun pertama dari minggu pertama Yobel kelima, bangunan-bangunan mulai dibirikan di negeri itu. Dan Kain membangun sebuah kota dan menamainya dengan nama anaknya Anggit, Henop. Dan Adam bersetubu dengan Hawa, istrinya, dan dia melahirkan sembilan anak lagi. Dan pada minggu kelima tahun Yobel yang kelima, Seth mengambil Azura saudara perempuannya menjadi istrinya. Dan di tahun keempat minggu itu, dia melahirkan Enos untuknya. Dialah yang pertama kali menyebut nama Tuhan di bumi. Nah kita bisa lihat sendiri Bapak-Ibu, bahwa Kain itu menikahi adiknya sendiri yang bernama Awan. Nah Bapak-Ibu bisa bandingkan kitab Jopel pasal yang keempat tadi dengan kitab kejadian pasal yang keempat, keturunan Kain, Seth, dan Enos. Ayat 17, Kain bersetubu dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota Henok, menurut nama anaknya. Ayat 25, Adam bersetubu pula dengan istrinya lalu perempuan itu melahirkan Sor. Anak laki-laki, dan menamainya Seth. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepada ku anak yang lain sebagai ganti Haber. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga. Dan anak itu dinamainya Enos. Untuk itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, jadi sampai di sini Bapak Ibu, kita sudah tahu dua hal. Kain menikahi adiknya sendiri, bukan dari perempuan yang diciptakan Tuhan dari jenis yang lain, tetapi dari keturunan Adam itu sendiri, ayah dan ibu mereka. Dan nama daripada adiknya yang menjadi istrinya adalah Awan. Nah, kalau Kain menikahi adik perempuannya sendiri, bukankah itu dikategorikan pernikahan inces, Pak Jul? Benar, pernikahan inces itu kan dilarang, Pak Jul. Nah, saya bukan ahli hukum, Bapak Ibu, karena memang latar belakang saya bukan hukum, tetapi setidaknya saya tahu tentang hukum. Nah, kalau Bapak Ibu yang berlatar belakang dari hukum, mohon dikoreksi kalau seandainya saya salah. Dan kalau saya benar, berikan tanda jempol untuk video ini. Nah, prinsip hukum yang saya tahu, Bapak Ibu, seseorang tidak dapat dianggap atau dikatakan melanggar atau melawan hukum, kecuali jika tindakan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku saat itu. Jadi kalau ada hukumnya dan itu dilanggar, itu merupakan suatu perlahan-lahan hukum, Bapak Ibu. Jadi pada saat Adam dan Hawa, belum ada hukum yang melarang untuk pernikahan sedara, Bapak Ibu. Jadi, kalau hukum melarang perkawinan sedara belum ada, maka hal itu masih diperbolehkan. Pernikahan sedara itu dilarang sedara nyata di zaman Nusa, Bapak Ibu. Dan ini kita bisa temukan di dalam Imaman 18 ayat 9 dan ulangan 27 ayat 22. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan, aurat. Ulangan 27 ayat 22, terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya. Nah, dari sini kita bisa lihat sendiri bahwa menikahi atau tidur dengan saudara perempuan satu ayah atau satu ibu, itu dilarang, bahkan dikatakan terkutuk. Nah, hukum ini ada di zaman Nusa, Bapak Ibu. Sebelum zaman Nusa, hal ini tidak dilarang. Bahkan Abraham pun menikahi Sarah yang adalah adik perempuannya sendiri dari satu ayah. Nah, kita bisa temukan di dalam kejadian 20 ayat 12, ini peristiwa tentang Abi Melek. Lagipula, iya, iya di sini adalah Sarah, benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Nah, Bapak Ibu lihat sendiri. Abraham menikahi Sarah yang adalah adik perempuannya yang satu ayah dengan Abraham, tetapi lain ibu. Jadi kalau kita buat garis waktu tentang berlakunya hukum inces, Bapak Ibu, kita bisa lihat berdasarkan gambar ini. Mulai dari Adam, Nuh, Abraham, sampai ke zaman Musa dicetuskan hukum inces dilarang, pasti diperbolehkan inces. Namun, mulai dari sejak hukum itu ada di dalam kitab imamat yang sudah saya tunjukkan tadi, sampai sekarang inces itu dilarang, Bapak Ibu. Jadi sudah jelas, Bapak Ibu, Kain menikahi adiknya sendiri menjadi istrinya, itu bukanlah suatu perbuatan melanggar hukum, karena hukum menikahi satu darah belum ada pada zaman itu. Bahkan, Abraham pun menikahi adik perempuannya sendiri yang satu ayah dengan dia, hanya lain ibu. Dan nama istri Kain adalah awan, sesuai dengan literatur ekstrabidikal yang sudah saya tunjukkan tadi, di dalam kitab Yobel, pasal 4. Berkaitan dengan kitab Yobel, Bapak Ibu bisa tonton dalam video video yang sudah pernah saya buat dalam channel ini. Jadi, pada zaman Kain, pernikahan sedara itu belum dilarang. Bahkan sampai zaman Abraham sekalipun, Abraham mengambil adiknya sendiri, yang satu ayah dengan dia, hanya beda ibu, dan itu juga belum dilarang. Kemudian di zaman Musa, pernikahan satu darah, baik satu ayah maupun satu ibu, itu dilarang. Sesuatu dikatakan perbuatan melanggar hukum, kalau hukumnya sudah ada pada waktu perbuatan itu dilakukan. Kalau hukumnya belum ada, maka perbuatan itu dianggap tidak melanggar hukum. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga menjadi berkat, menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, hari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan bisa mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemulian Kristus di Indonesia, maupun di bahasa bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasa kalian benar. Tuhan Yesus, memperkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!